Pemirsa kerusuhan di dalam lapas Tanjung Gustamedan, Kamis Malam menyebabkan 5 orang tewas, termasuk 2 orang pegawai lapas. Saat kejadian, ratusan napi kabur. Kerusuhan di lapas Tanjung Gustamedan, Sumatera Utara, terjadi sekitar pukul 18.30 Kamis Malam. Berawal dari protes para narapidana, menyusul padamnya listrik yang berimbas pada pasokan air bersih. Kerusuhan berkembang hingga terbakarnya bangunan lapas yang digunakan ratusan napi untuk melarikan diri. Saat kerusuhan ada sekitar 2.600 orang napi, sementara petugas lapas yang ada hanya 15 orang. Belasan petugas lapas sempat di sandera para napi. Akibat kerusuhan, 5 orang tewas, diantaranya seorang pegawai lapas. Kelima korban tewas bisa dievakuasi dari dalam lapas setelah melalui negosiasi alot antara polisi dan warga binaan lapas. Kerusuhan ini diduga juga dipicu jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas maksimal. Tim Liputan RCTI melaporkan.